7 Dosa Pacaran Dalam Islam Dosa Zina Al-Isra ayat 32 Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Sebab itu harus dilakukan cara menghindari pacaran menurut Islam Dosa menjadi orang hina Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69 Allah SWT berfirman Barang siapa yang melakukan yang demikian itu Niscaya dia mendapatkan balasan dosanya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu dan dalam keadaan terhina Tentu terdapat indahnya menikah tanpa pacaran jika pergaulan dilakukan secara islami Dosa mengikuti kebiasaan orang kafir Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SWT Ketika dia sedang berada di dalam masjid Laki-laki itu memanggil-manggil Rasulullah seraya mengatakan Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina Tetapi aku menyesal Ucapan itu diulanginya sampai empat kali Nabi Muhammad SAW bersabda Apakah engkau ini gila? Tidak, jawab laki-laki itu Nabi bertanya lagi Adakah engkau ini orang yang muhsan? Ya, jawabnya Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi Bawalah laki-laki ini dan langsung rajang oleh kamu sekalian Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Dosa menjadi wanita atau pria yang rendah Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka derahlah tiap-tiap seorang diri keduanya seratus kali derah Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya Menjaga kamu untuk menjalankan agama Allah SWT Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari akhir Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman Quran Surat An-Nur Ayat 2 Dosa melanggar perintah Allah SWT Ambillah dariku, ambillah dariku Sungguh Allah SWT telah memberi jalan kepada mereka Jejaka yang berzina dan gadis di daerah seratus kali dan diasingkan selama satu tahun Dan orang yang telah menikah melakukan zina di daerah seratus kali dan dirajam Hadis riwayat Muslim dari Ubaidah bin Samid Dosa berduaan dan bukan mahrum Rasulullah SWT bersabda Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dan seorang wanita Kecuali si wanita itu bersama mahrumnya Dosa zina lisan dan tangan Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Bahwasannya Nabi SWT bersabda Allah SWT telah menulis atas anak-anak dan baginya dari zina Maka pasti dia menemuinya Zina kedua matanya adalah memandang Zina lisannya adalah perkataan Zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan Dan itu semua dibenarkan dan ditustakan oleh kemaluannya Wallahu'alam bisawab